Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, Haji Ngurah. Ya, swastiastu. Ken-ken kabare. Baik-baik. Perkenalkan diri, Pak Ngurah, biar teman-teman pada tahu ini siapa. Nama saya aslinya Gusti Gede Rai. Sering dipanggil Ngurah Karangasem karena lahir dari Karangasem. Begitu di sini sudah lama, hampir 30 lebih. Di sini itu di mana, Pak? Di Tengkulaktaje, daerah Sukawati, kemenuh Kianyar. Bali ya? Bali. Pak Ngurah ini menekuni kerajinan. Bikin burung-burung ya awalnya? Burung. Dari awal? Dari awal, belum punya anak, baru istri bunting. Pertama kali mengerjakan adalah bebek. Bebek Bali, sowan, mandarin, dan sebagainya. Lama-kelamaan, datanglah burung-burung gitu. Burung apalah. Nah, sekarang yang paling ditekuni adalah burung. Bebeknya sudah tidak eksis lagi. Usaha ini, Bapak mulai jalankan dari kapan, Pak? Usaha ini saya jalankan dari tahun 1995. Pindah dari rumah mertua, ngontrak di sini. Dari tanah kosong sampai sekarang bangunan sendiri. kontrakan. Dari sanalah kita bikin bisnis kecil-kecilan. dari ada yang ngecat saja, ada yang nyari yang putih, ada yang segalanya. Kenapa Bapak memilih untuk menjalankan usaha ini? Dibanding yang lain-lainnya kan orang Bali, banyak juga yang terjun di pariwisata ya. Kenapa Bapak memilih bidang handicraft ini? Nah, karena dari dulu, dari masih baru kawin. Sebelum kawin sampai kawin, hobinya adalah ngecat-ngecat begini. Nah, kalau ke pariwisata itu rasanya dulu tidak seperti sekarang. Kebanyakan orang itu masih terjunnya ke pengrajin. Nah, tahun kurang lebih lah. 2000 sekianan, barulah. Sekarang pengrajin itu banyak yang tutup-tutup karena anak-anak sudah terjun ke pariwisata. Berapa modal yang Bapak keluarkan pas waktu awal gini? Modalnya apa aja misalkan? Modal ada uang, ada barang, dan sebagainya yang Bapak punya apa aja? Modal pertama yang saya geluti dulu adalah ngambil pasuh daripada arsop orang. Sudah itu dikasih ongkos. Nah, dari ongkos itulah kita pakai untuk beli barang sedikit-sedikit. Ya, kurang lebih lah sekitar 500-300 ribu. Awal mula daripada pembentukan barang. Waktu itu belum punya pelanggan, punya apa-apa gitu. Masa kita istilah balinya ngancung ke tempat-tempat Arsop-Arsop yang ada di Batuan sampai ke Tegalalang. Begitu Tegalalang pun tidak rame seperti sekarang, Masa. Bisa hitung dengan jari. Ada berapa orang, Pak, karyawan yang membantu Bapak selama ini? Yang kerja sama Bapak? Tergantung sekarang permintaan gini ordernya. Kalau ordernya banyak, ya kita support karyawannya yang agak banyak. Ya, umpamanya seperti sekarang ini, ya kita membutuhkan sekitar 4 atau 5. Kalau sedikit, kita juga sedikit cari karyawan karena untuk gajinya itu sulit. Tergantung ordernya itu. Berapa ongsat yang dihasilkan Bapak selama ini? Kalau nilai ordernya yang tempo dulu itu ya lumayan lah. 1 PO itu berapa, Pak? 1 PO ada yang garisnya mencapai 118, yang paling tertinggi adalah itu 118. Yang paling terendah adalah sekitar 38 juta. Nah, yang sekarang ini adalah sekitar 50. Di bawah 60, di atas 50. Cara memasarkannya Bapak gimana? Nawar-nawarin ke orang atau gimana? Biasanya saya yang membawakan ke tempat-tempat RSOB-RSOB itu. Membawa sampel ke salah satu RSOB, barulah kalau jadi order kita yang dapat. Kalau tidak, ya kita biar di sana sampai dapat ordernya. Seperti apa proses pembuatan kerajinan yang Bapak kerjakan ini? Dari 0 sampai selesai itu prosesnya, tahapannya apa saja, Pak? Bisa diceritain nggak? Nah, ini prosesnya ini panjang. Saya panjang sekali prosesnya ini karena ini karpingnya harus beli dulu sama tetangga. Habis datang dari tetangga, kita open selama satu hari atau dua hari. Baru kita semprot pakai gas. Habis itu dicuci, naik lagi di open. Sudah di open, didempul lagi. Nah, barulah dicat. Nah, pengecatan. Pertama, harus pakai cat putih dua kali. Pakai dasar dulu, sudah itu di amplas. Sudah itu dibersihin, baru dicat putih seperti ini. Ini sudah semi halus. Nah, sudah diginikin. Lagi ditambah cat ini abu namanya. Baru diproses pola-pola bulu dan sebagainya. Kalau kita mengambil yang satu set, dulu kita pakai perkiraan itu dari baru datang sampai jadinya ini paling nggak sekitar kurang lebih sekitar tiga hari atau empat hari. Bahannya itu kayu apa, Pak? Bahannya ini kayu sengon. Kayu sengon, kalau di Bali namanya abesya, kalau di Indonesia kan jadi kayaknya kayu sengon. Sengon laut ya? Yang biasa buat triplex ya? Iya. Ada kesulitan nggak untuk material, Pak? Kayu-kayunya sulit didapatkan atau bagaimana di Bali ini? Tergantung ordernya itu. Kalau banyak orang-orang dapat order ya kita istilahnya itu rebutan. Kalau bahasa Bali-nya megarang begitu. Megarang. Megarang atau rebutan nyari kayunya gitu. Dalam sebulan itu bisa bikin berapa banyak burung? Iya, kalau sebulan ngecatnya ada ya sekitar tiga ratusan lah sebulan atau lima ratusan. Kalau ngecetok. Iya, berarti kalau untuk 900 ini masih kurang lebih dua bulan lah ya? Dua bulanan. Karena dari kita ngambil itu dari pertama itu dari nol itu nyemprot, nyuci, lagi nyumpel, melet dan sebagainya. Ya hampirlah dua bulanan. Itu juga dengan catatan cuaca bagus. Cuacanya bagus. Karena ini dijemurnya kebanyakan natural ya, Pak? Jemur sinar matahari ya? Ya, kalau kita pakai open, barang yang sebegini pakai open itu pecahnya semakin banyak. Bisa-bisa kondisi kayu kurang mengerti, bisa-bisa kepalanya besar bisa jadi kecil. Begitu, menciut. Menciut. Nah, lebih baik pakai sinar matahari. Pecahnya dikit, tidak dipaksa keringnya gitu. Jadi nggak stres ya, Pak? Sukanya apa, terus dukanya apa? Satu, bosen. Tetapi kita tetap kerja. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus dituntut sama si pemilih barang itu harus kelar, harus kelar. Padahal kita sudah kerja ya, lembur-lemburan. Itu. Yang ketiga lagi, sukanya ya kita dapat kerjaan. Itu sukanya. Ya, dapat pekerjaan dibandingkan seperti orang lain tidak dapat pekerjaan. Kita dapat itulah sukanya. Kalau tidak sukanya, ya ini semacam sekarang ini, hujan-hujan. Sulit untuk mengeringkan barang. Barang yang seperti ini sama sekali tidak boleh kena open lagi, begitu. Itu yang membuat orang-orang seperti saya ini sekarang stres, begitu. Cuaca ya, Pak? Cuaca. Dulu pernah kecelakaan kerja itu, yang gerinda itu. Coba ceritain, Pak. Itu kan salah satu dukanya tuh, Pak. Wah, itu barang dulu itu tahun berapa itu belum mengenal kata sensor. Masih pakai gerinda. Pakai gerinda, kita belikin giginya itu yang kayak bulat regaji itu. Malamnya itu saya lembur sampai jam tiga. Udah itu, barangnya itu harus diminta pagi. Nah, bangunlah sekitar jam enam-an. Belum mandi, belum ngapain-ngapain, kita ambil gerinda. Kita potong gamal, dreng-dreng-dreng. Tahu-tahu. Gerinda itu lepas dari tangan mengenai. Nah, ini masih, ini di jarit yang di I-50. Udah itu, tulang ini dicor. Nah, sampai alat vital pun kena. Itu. Tapi masih berfungsi sekarang? Masih. Alhamdulillahnya itu masih berfungsi, teman-teman ya. Masih. Nah, waktu kena ini, saya tidak tahu kena. Nah, jalanlah saya dari sebelah sana menuju ke sana untuk mengambil kayu lagi. Tahu-tahu istri menjerit kakinya kenapa? Kok ini? Ya, makanya inilah kena. Baru saya lihat, buka, pingsanlah saya. Oh, sempat pingsan ya? Sepat. Nah, dilarikanlah ke rumah sakit. Ini di jarit, kalau udah salah, 53. 53 kejahitan. Ya, 53. Sampai kaki ini, gitu. Itu suka dukanya mencari duit, begitu. Ya, jadi kayak yang simple, ya. Ternyata ya resikonya gede juga, gitu. Ya. Ya, lebih parah lagi waktu cari gamal licin-licin di pegunungan sendirian, bawa sensor, tidak ada yang menemani di pegunungan sendiri. Sudah dapat gamal untuk bes-bes burung. Kaki terpleset. Tergulinglah sama, gitu. Sama sensor. Adalah sekitar setengah jam. Tidak tahu orang dari mana. Kok tidur di sini, padahal kita jatuh dari atas, gitu. Nah, barulah ingat, dikasih air sama orang, itu. Pulanglah saya waktu itu. Pulang ke desa lagi. Dengan babak blur, gitu. Jadi perjuangannya luar biasa, ya. Ya, untuk membesarkan anak-anak ini. Kita perantauan, ya kita pakai jam kerjanya agak streng, sedikit, gitu. Bapak tuh terkenal, ada nickname-nya nih, Pangurah itu. Si kebo. Nah, itu ceritain, Pak. Kenapa disebut si kebo? Karena saya di daerah sini sering dibilang si kebo. Sama anak, bahkan sama istri, sama tetangga. Itu adalah saya kerjanya kayak kebo, begitu. Tidak pakai baju. Kerja terus dari pagi sampai malam-malam lagi kerja. Sampai pagi terus kayak begitu. Maka sering orang itu, ini namanya ngurah rai kebo, gitu. Makanya istri sekarang pun masih menyebutkan ngurah kebo, gitu. Kerja melulu. Tidak ada istilahnya repressing-an. Tidak ada istilah lancong-lancong. Kenapa, Pak? Ya, karena kita tahu kan orang kita perantauan di rumah orang untuk menutupi kehidupan anak dan istri. Itulah makanya kita kerja keras seperti kata saya tadi, kebo. Terima kasih, Pak, atas waktunya ya. Ya, sama-sama. Sudah sering direpotin nih sama saya. Sama-sama, kubu Bali. Gubuk? Kubuk Bali. Jadi buat teman-teman nanti yang ke Bali bisa berkunjung nih ke tempatnya Pangurah. Barangkali mau ngasih order, gitu ya. Atau mau beli sesuatu. Terutama yang kerajinan-kerajinan yang burung-burung gini ini bisa datang langsung ya. Ketempat Pangurah. Pangurah, coba dikasih tahu kemana. Di daerah Bali, Gianyar, Kecamatan Sukawati. Tepatnya di daerah Kemenuh, Desa Kemenuh, Kecamatan Sukawati. Di daerah Tengkulak, Kajekau. Cari aja pelangnya ada ya? Pelangnya ada, cari ngurah rai karang asem. Jadi terima kasih, Pak Ngurah, atas waktunya. Semoga Pak Ngurah tetap sehat. Tetap murah rejeki, terus usahanya jalan terus, anak-anaknya juga bisa sukses. Kemudian ya mudah-mudahan kedepannya kita tetap terus bisa kerjasama ya, Pak. Ya, sekian dulu untuk kali ini. Semoga kita bisa mengambil hal-hal yang positif dari perbincangan ini. Tetap semangat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam ekspor. Terima kasih. Terima kasih.